selamat menikmati 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 itu ayat selamat menikmati 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 itu boleh, sebagaimana dalam disini jadi disitu gak boleh kita itu mendapat makanan dari dengan jalan yang batil, gak boleh ini artinya dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta atau kepada para hakim menyuap itu haram hukumnya gak boleh ya, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya kita lanjut cara memperolehnya lagi halal cara memperolehnya nah, ada dari memperolehnya, ada cara memperolehnya, kalau makanan halal itu diproses dengan jalan yang baik, maka boleh ya, dimakan dimakan, dihalalkan menurut agama islam dapat digolongkan sebagai berikut seperti apa? padi, jagung, sagu, kedelai, sayur, buah-buahan yang kedua semua makanan yang berasal dari laut dari laut ayam, itik, kambing, sapi, kerbau itu adalah halal hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk diberburu misalkan, ya yang penting buruan kemudian semua jenis binatang yang hidup di air baik air laut maupun air ta'war sebagaimana firman firman Allah subhanahu wa ta'ala disitu ya nah itu nah ini contoh gambar-gambar ayo mengamati disini adalah beberapa gambar makanan ya disitu ada beberapa makanan mungkin ada sate ada gulai kemudian ada daging disitu kemudian ada daging bakar itu adalah merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh oleh agama Islam ya jadi sesuatu yang sudah diperbolehkan oleh Islam yang menurut firman Allah ayat-ayat Al-Ma'idah tadi kemudian yang sudah disepakai di baru ulama atau hadis Nabi berarti itu boleh dimakan oke anak-anak sekalian kita lanjut anak-anak sekalian membiasakan mengonsumsi makanan halal cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengonsumsi makanan halal yaitu membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya atau jelas membeli makanan dengan uang yang diperboleh dengan cara yang halal yang benar tidak ada hasil mencuri, merampok, berjudi maupun korupsi tiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik tidak mencuri, tidak merampas milik orang lain senantiasa bersyukur kepada Allah nah jadi kenapa disini Allah memberi pembelajaran disini ada yang namanya bersyukur karena kita apa yang kita dapat itu kita harus syukuri karena Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita maka ketika kita bersyukur kepada Allah maka Allah melipatkan dan akan riski-riski yang kita dapat tadi ya anak-anak sekalian oke kita lanjut anak-anak sekalian hikmah mengkonsumsi makanan halal hikmahnya apa mendapat kesehatan hati dan jasmani atau badan supaya doa dikabulkan oleh Allah jadi kalau kita selalu makanan halal doa kita akan dikabulkan dijauhkan dari syahpi neraka ya makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik lanjut akan menghasilkan hati dan fikiran yang bersih karena mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak anak-anak sekalian kita lanjut anak-anak sekalian nah anak-anak sekalian di rumah kalau tadi kita sudah belajar tentang makanan halal sekarang adalah kita kembali lagi belajar tentang dasar hukum makanan haram ya sebagaimana dalam surat al-ma'idah ayat lima ya hurrimat alaikum ma'idatu wadah mualah mualah mualhinjir wama'u lali wailullah dan seterusnya itu yang anusiklan artinya diharangkanlah bagimu memakan bangkai darah daging babi dan daging hewan yang disembeleh bukan atas nama Allah yang tercekik yang dipukul yang jatuh yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang yang sempat kamu sembelih dan diharamkan pula yang diharamkan pula yang disembeleh untuk berhala itu gak boleh anak-anak sekalian ya seperti darah babi itu sudah jelas ya kita lanjut anak-anak sekalian ya bahwa dasar daripada hukum makanan haram itu ada pada surat al-maida ayat 5 kita lanjut anak-anak sekalian nah ini kita coba mengamati inilah gambar makanan haram disitu ada babi kemudian disitu ada apa ya istilahnya kelelawar ya disitu kemudian ada babi ada kelelawar itu sudah merupakan hukum haram untuk dimakan anak-anak sekalian kita lanjut anak-anak sekalian arti makanan haram makanan haram adalah makanan atau sesuatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia terutama umat Islam dan apabila tetap mengonsumsi maka ia berdosa nah oleh karena itu makanan haram itu sudah dilarang oleh Allah yang sudah dicontohkan tadi maka hukumnya dosa ya siapa yang makan makanan haram berarti berdosa karena sudah sudah dilarang dan sudah jelas contohnya dalam surat al-a'raf artinya dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka jadi yang jelek menjijikan itu termasuk haram untuk dimakan berarti yang baik itu halal untuk dimakan sebagaimana ayat surat al-ma'idah tadi yang nanus kalian nah oleh karena itu makanan yang haram itu hukumnya tidak boleh ya ini artinya bahwa makanan yang haram itu adalah makanan atau benda yang sudah diharamkan untuk dikonsumsi kemudian kita ayo membaca lagi macam-macam haram ya kemudian macam haram ini ada dua nanas suharian yang pertama adalah haram aibi maksud hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram ditinjau dari sifat benda seperti daping babi darah dan bangkai itu sudah mutlak maksud pada haram aini kenapa dikatakan haram aini karena secara teratnya itu sudah haram hukum yang untuk dimakan babi bagi itu tulangnya dagingnya atau darahnya itu haram seperti seperti darah sapi darah kambing hukum asalnya halal karena itu dihalalkan tapi kalau mengonsumsi darahnya maka itu termasuk pada makanan yang haram harus sekalian kemudian disini lagi ada haram sababi haram sababi ini adalah hukum asal makanan itu sendiri adalah halal tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi ya anak-anus sekalian kemudian sutu ayam dicampur dengan sutu anjing misalkan berarti tahu campur dikasih minyak babi ataupun tulang babi itu tidak boleh itu hukumnya haram sebab pertama halal kok menjadi haram karena ada sebab sebabnya apa karena sesuatu yang haram itu dimasukkan kepada sesuatu yang halal sesuatu hal yang haram itu dimasukkan ke dalam sesuatu yang halal anak-anus sekalian oke next anak-anus sekalian nah sekarang jenis makanan yang diharamkan ya disini ada surat al-araf juga berarti sesuatu yang jelek ya nah ini apa saja bangkai bangkai binatang kecuali bangkai ikan ya kecuali ikan dan belalang itu halal kemudian darah dari binatang halal maupun haram itu tidak boleh itu tetap haram meskipun sudah dimasak seperti saren dideh dedeh marus yaitu makanan yang asalnya darah berarti haram karena darah itu sudah dihukumi haram jadi tidak boleh makanan yang buruk menjijikan atau najis seperti kecoa lalat tikus cacing kutu dan lain sebagainya selanjutnya makanan yang membahayakan contohnya makanan yang mengandung racun mengandung alkohol itu tidak boleh daging babi termasuk di dalam kulitnya tulang dan semua bagian dari hewan tersebut adalah haram itu yang tadi disebutkan haram aini kemudian binatang yang disembeleh tidak atas nama Allah jadi kalau kalian menyembeleh binatang halal tetapi kamu tidak menyebut atau tidak melaksanakan syarat-syarat untuk menyembeleh contohnya membaca bismillah itu ketika disembeleh tidak membaca bismillah maka hukumnya haram untuk dikonsumsi Kita lanjut Akibat mengonsumsi makanan haram Apa akibatnya Makanan haram akan merusak Kesehatan Karena yang dimakan itu Sudah tidak Diizini oleh Allah Yang kedua Doa tidak dikabulkan Karena makanan haram Menghalangi Terkabulnya doa dan diizabai permohonan Kenapa tidak dikabulkan Karena hati kita itu Terpenuh dengan Hal yang haram Jadi hati-hati kita itu menjadi hitam pekat Juga akan mengambilkan kepada sifat-sifat kita Kalau banyak mengonsumsi makanan haram Kemudian Merusak amal-amal soleh Akibatnya makanan yang haram Menyebabkan amal-amal ibadah Tidak diberi pahala Ini sangat sekali Allah Memanti-manti kepada umat Islam Agar kita makan yang baik Selanjutnya Hina dan rendah Mengonsumsi makanan haram Akan menjadikan Hina dan rendah Diri Rendah diri Karena dia hidup di atas Gezaliman terhadap orang lain Rendah Hina Hina di mata Allah Rendah di mata Allah Maksudnya disini Karena kita kalau banyak Mengonsumsi makanan yang haram Allah sudah tidak memuliakan Manusia itu sendiri Dan Allah sudah tidak Tidak mengangkat Derajatnya manusia itu sendiri Karena begitu banyak dosa Yang dia lakukan Karena makin hina Kalau sudah hina dan rendah Di hadapan Allah Maka juga di hadapan manusia Itu juga akan Hina dan rendah Namun sekalian Oke ya Ya Itu ya Jadi kesimpulannya Makanan halal Itu adalah Boleh Kemudian Membiasakan makanan yang halal Karena Mengonsumsi makanan halal itu Satu Kita tidak mudah Emosi Kemudian Dimuliakan oleh Allah Kemudian doa kita terkabul Kemudian kita demawan Kemudian kita berakhlak yang mulia Tapi kalau orang yang mengonsumsi makanan yang haram Maka akibatnya Pak egoisme Menangnya sendiri Tidak patuh kepada Allah Ya Selalu mengingkari Terhadap apa yang Diperintahkan oleh Allah Dan Rasulnya Ini yang nanus sekalian Nah Ya Demikianlah Materi yang kami sampaikan Mudah-mudahan Dari awal hingga air Kita memberi paham Kemudian memberikan mafaat Kepada kita semua Dan mudah-mudahan Kita bisa melaksanakan Apa yang menjadi perintah Allah Apa yang menjadi larangan Allah Untuk kita laksanakan Sehingga Kita menjadi orang-orang yang Diridahi Allah Disafati oleh Rasulullah Dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik Sehingga kita menjadi orang-orang yang baik Anan-an sekalian Nah Anan-an sekalian Tetap semangat Belajar Yang rajin di rumah Ya Jaga kesehatan Cuci tangan Pakai sabun Tetap jaga jarak Serta tingkatkan iman kita kepada Allah Dan berdoa Dan imun tubuh kita Dengan cara berolahraga di rumah Oleh karena itu Anan-an sekalian Demikianlah Pembelajaran pada Pagi hari ini Mudah-mudahan Pembelajaran ini Betul-betul Mendapat ridu Allah Mendapat syafat Rasulullah Sehingga kita semua Dijadikan orang-orang yang iman Dan tawa kepada Allah Sehingga kita semua Dijadikan orang-orang Yang dapat Melaksanakan perintah Allah Yaitu Makan-makan yang halal Menjauhkan makanan yang haram Sehingga kita semua diselamatkan Di dunia dan daerah Dan semoga kita Dijadikan anak yang soleh-soleha Dijadikan anak yang sukses Dunia akhirat Saya Ahiri Marilah kita tutup dengan Ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih telah menonton